Halo Art, welcome back with me and the White Saber E30 And we are the Earth Ok guys, jadi ini si E30 Saber White Body, biru, muda, segala macem, Airsus Ini udah tahap terakhirnya, yaitu perakitan sebelum finishingnya Jadi ini mesin udah install proper lagi Jadi engine swapnya kita setelah body jadi dulu Ini kita mau dipakai dulu buru-buru Mesinnya juga masih di prepare, masih lama mesinnya Jadi mesinnya karena terlalu gila Jadi pakai mesin standarnya dulu Buat sementara, engine base semua udah kecet Ini kalau ada beberapa bagian yang harus diulang, nanti kita ulang Jadi untuk dari mesin udah terpasang sampai ke nolpot Untuk kaki-kaki, pelek dan bebeknya juga udah terpasang sempurna Bebeknya pakai 4 pot, kalau kalian ketinggalan Atau boleh cek video sebelumnya buat spek detailnya Dan ini peleknya, ET-nya 0 Buat bagasi, nyambung ke kaki-kaki di bagasi pun udah terpasang Airsusnya Dan kita udah bikinin kayu buat dudukan si rumah Airsusnya ini Tapi kita bikin OEM look Mungkin nanti audionya kita pasang tetep OEM look juga Jadi mobilnya gak terlalu keramean Karena ini gaya-gaya nya sebenernya ke racing ya Jadi ini udah dipasang juga Airsusnya pakai RBFT bolt-on buat E30 Bagasi juga udah terpasang sempurna Udah bisa ngunci Ini lampu-lampu udah terpasang Ini tinggal dipoles Terus si ini Cover plat nur udah terpasang Bumper belakang ini nunggu fender dulu Kita lagi pasangin fender-fender Ini udah terpasang, tangki juga Ini tinggal dipasang nih, kita lagi fitting Tutup tangki Terus interior Ada yang udah terpasang Ini belakang Belakangnya Dashboard lagi proses Rapiin kabel Jadi ini kita lagi rapiin kabel Tapi untuk daleman ini Predam udah full kepasang semua Dan untuk si Dari fuel pump Tutupnya itu kita redam Tapi kita potong juga Jadi kalau ada apa-apa yang sama fuel pump Udah ready buat dibuka Tanpa harus potong-potong lagi Jadi udah aman banget Oke Nah ini posisi ketutup sedikit ya Gue tunjukin Oke Oke Jadi untuk birunya gimana nih menurut kalian Gue sih suka banget Ini birunya Jarang banget dipakai di BMW ya Biasanya lebih gelap Yang apalagi yang pakai pandem-pandem gitu Ini kita terangin banget Jadi kalau jaman-jaman 2013-2014 tuh Namanya Minty ya Minty Fresh Nah ini kita balikin lagi ke era-era itu Minty Fresh Jadi udah keren banget Oke Kita ke depan sekarang Untuk bumper ini udah ke mount sempurna Ini kita udah punya mal-malannya juga nih Buat Jadi kita kan Bampernya ini dua versi Ada yang buat white body Ada yang enggak Itu berbeda di potongan dalam Nah itu tinggal kalian Kalian misalnya beli yang Maun white body terus Akhir beli white bodynya Kita kan ini udah catakan semua Jadi nanti kalian tinggal potong Dan mount Maun lagi nih Tutupan bumper sampingnya Jadi ini mempernya two piece Ada tutupannya Itu Tinggal plug semua Sempurna ini Jadi tinggal dibantu sealer Beres deh Karena kita Ini gak pakai hardware Nongol-nongol gitu Biar lebih simple Iya Iya Jadi ini hidden hardware semua Kenapa gue bilang hidden hardware Untuk yang belakang bisa lihat disini Ini Sudah kepasan Kampret Kecepetan Kita masaknya Jadi ini Ada baut-baut di dalamnya Jadi bautnya udah ada dalam-dalam Ada baut-baut Nanti kita baut dari dalam gitu Jadi hidden hardware semua Terus dibantu lagi sealer Jadi ini kuat banget guys Gak bakal lepas-lepas Jadi ini udah ke fitting sempurna Tinggal kita rapet-rapetin nih Yang gini-gini Ini gini Kita gerakin Ini semua elastis Jadi aman banget Buat pakai harian Dan untuk bumper belakang juga nanti Ada penutupnya lagi Di bumpernya tambahan Kayak gini Buat Menyelaraskan si White body nya Jadi nanti kayak gini Jadi keren banget Kalau kalian mau pakai big wang Buat kalian yang mau ngedrift Kalian beli ininya aja Nanti pasang gini Ini di sini pakai big wang nih Di dudukan sini Zap Gitu Jadi udah Pasang samping doang juga Udah keren banget Contohnya kayak gini nih Gila Nih gue pengen liat Cakep cuy Single gini Belakang kasih diffuser Diffuser Itu nanti kalian tinggal potong tuh Deck bagasinya Udah Jadi racing look abis Jadi ini Bisa buat semua gaya Mau stance Mau racing kayak Mau apa Masuk banget ke body kit Sabernya gitu Jadi Udah aman banget Oke Jadi nanti next nya Jadi kita tinggal rakit-rakit doang Finishing Mesin juga udah nyala sempurna Cuman ini akinya kita lepas Supaya tidak ada konsleting Jadi ini kita soalnya kabelnya Lagi kita urutin dulu sih Si bihun Tuh Kalian lihat tuh Kabel segitu banyak Namanya restorasi ya Kampret Kampret Itu kabel apa aja Saya udah bingung dah Itu satu-satu Kita cekin Nanti baru Jadi aki lepas pasang nih Agar gak ada konsleting Jadi kita satu pelan-pelan dulu Kita rapiin semua Kabelnya Kita urut lagi Sampai ecu juga lagi dipasangin nih Ecu Kemarin sudah nyala mesinnya Jadi kabelnya tinggal dipasang-pasangin Rapet-rapetin Nanti tinggal Di test Sekalian test ride Dan remnya juga udah kepasang sempurna Gak ada ambles sama sekali Terus nanti Paling PR-nya nih Kita beli inturut bar Karena ini sekarang udah rata Si tower bar-nya nih Si tower shockbacker atasnya udah rata Kanan-kiri Jadi udah aman Udah kepasangan sempurna Dudukan aki udah kepasangan sempurna Aki sementara kita tetep di depan dulu Kenapa? Karena mesinnya belum naik yang baru Jadi kita Sementara ikutin original dulu Sekalian Nanti kalau udah ganti engine Yang pasti firewall di bobok Aki baru pindah belakang Dan tempat aki di belakang udah disiapin Sorry ya, kok gue belak-balik ya? Apa-apa nih biar gak bosen Nah ini tempat aki Di belakang udah disiapin Udah diperedam juga Dan ini udah ada covernya Kita bikin dari kayu MDF Kita pasang disini nanti Kayak gini Oke Nah ini udah ada cover aki juga disini Tutup gitu Ini tinggal masuk-masuk gitu nanti Jadi aki juga rapih Nanti di belakang kita udah siapin Itu tinggal pas proses engine swap Jadi kita ini engine swapnya depending dulu Karena mesinnya yang lagi ribet Dan lagi pepe-peam gini Dungguin mesin M2 Susah banget mesin M2 Jadi Itu tinggal Ready semua Tinggal nunggu mesinnya masuk Plus buat dashboard nih Dashboardnya posisinya masih bagus banget Kita tinggal bersih-bersihin doang Dashboard-dashboardnya Switch-switchnya juga masih lengkap Untungnya nih Om Lenhart ini Beli bahannya yang Cukup prima ya Cukup bagus banget Semua udah lengkap Jadi kita tinggal rakit-rakit doang Bisa dibilang sih Karena ya sebenernya Sebelumnya udah di restorasi dulu Tapi memang restorasinya Si owner ini kurang puas gitu loh Jadi karena kurang puas Kita restorasi ulang Jadi ya kita tinggal benerin yang rusak-rusak doang Sisanya kayak perintilannya tuh Untungnya udah disiapin Jadi ini kayak dashboard Fresh Minty fresh Pokoknya warnanya minty fresh Dashboard fresh Interior nih juga Plafon kalian Kalau mau lihat Ini door trim juga udah pasang Plafon udah di sweat hitam semua Sampai ke pilar B Pilar C Pilar A juga udah sweat semua Jadi udah hitam semua Udah kayak M3 Ringgal gue pengen cari Bahan kulit jog M3 Yang buat E30 Nanti gue mau pasangin disini Kalau emang ada Fabric ya Pengennya fabric Jadi itu keren banget Itu gayanya udah masuk banget Jadi ini Resto mode Yang masih ada sedikit puristnya gitu Pelgnya masih BMW Mesinnya masih BMW Jadi pelgnya masih 120 ya Terus nanti interiornya gue pengen milikin kayak Ori Jadi ini kita memang bikin kayak M3 yang white body lah Intinya gitu M3 4 pintu E30 white body Hahaha Fantas Kalau emang ada sebenernya E30 white body M3 4 pintu ya Setau gue E30 M3 itu gak ada yang 4 pintu sih Cuman Setau gue Kalaupun ada nanti ya Ini mobilnya Gitu Oke Jadi Tinggal Finishing detailing semua Buat kalian yang kepo-kepo Chatnya segala macem Gimana Kalian langsung cek aja di Earth Premium atau di Beamer Itu ada semua Dan ini body kita pakai Earth Saber Ready for order semua Depan belakang samping Bisa white body bisa non white body semua ready Dan buat kalian yang kemarin lihat tuh di Earth Industry lagi ada promo 10.10 alias 10.10 alias 10.10 Promo 10.10 ada di Shopee nya Earth Industry langsung di cek aja semua item Sama baju 10% itu berlaku ke semuanya ya Jadi kalian beli 2 ya dapet Per bajunya 10% tetap Jadi totalnya tuh terus-terusan Kalian belanja 2 juta Disconnya 200 ribu Gila udah Gokil banget deh promonya Kalian langsung kepoin aja Oke Jadi intinya Si E30 nya begini Jangan lupa kita punya tujuh Instagram ring yang ada disini Jangan lupa juga subscribe, like Dan Komen aja Kira-kira menurut kalian nih kurang apa lagi nih Selain mesin ya Mesin kita lagi pending Misalnya BBK belakang bang Kalau nggak Joknya Rekaroe bang Kalau nggak Joknya apa bang Pakai Rollbar bang Apa Semua kalian komen aja Nanti kita menjadi masukan Yang pasti ini belum selesai semua Masih ada beberapa part lagi yang belum dipasang Kita tungguin aja So to the topic With you dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Dadah